Oke sahabat kali ini kita mendapatkan keluhan dari salah satu pengguna air tanah ya Pengguna sumur bor katanya airnya mulai mocil padahal kalarnya sudah ditutup yang ke dalam nih ya Tapi keluar air dari sumur bornya masih tetap kecil Jadi ini akan kita angkat dan akan kita ganti dengan yang baru sahabat ya Nah ini sahabat ya untuk pengangkatan pompa nya tidak kita ambil videonya Untuk mempersingkat waktu ya Untuk caranya cara ngangkat pompa celup dari sumur bor nanti kita cantumkan link videonya di bawah di deskripsi sahabat ya Nah kita mau review nih Mau review lagi pompa san e Pompa celup sumber sidol 0,5 HP Ini ganti ya ganti yang itu yang tadi tuh mau diganti dengan yang baru ya Untuk cara sambungannya Karena ini Tidak ada kabel langsung Seperti ini Jadi sambungannya Cara sambungannya seperti ini sahabat ya Biar Mantap Nah ini sahabat ya Kalau kita beli baru Beli pompa baru Ini kita mendapatkan untuk sambungan kabelnya Bawaan langsung ya sahabat ya Seperti ini sahabat ya Ada untuk Pelindung Sambungan kabel yang kedap air Jadi ini terendam air juga Ini tidak masalah sahabat ya Nah ini untuk sambungan-sambungan ke kabelnya Nanti kita simak sama-sama sahabat ya Nah ini untuk hampas kabel Ini untuk pelindungnya 3M sahabat ya Nah ini untuk pelindungnya juga Untuk cara pemasangannya Seperti ini sahabat ya Nah ini sahabat ya Ini sebelum ini Sebelum disambung Masukkan dulu Masukkan dulu ininya sahabat ya Selongsongnya Yang seperti ininya Dimasukkan dulu Nah baru kita sambung Kabelnya satu persatu Sahabat ya Sambung Satu persatu Nah ini agar bisa Semuanya digunakan Semua bawaannya Memang ini Yang seharusnya Seperti ini sahabat ya Karena ini Yang lain Jarang seperti ini sahabat ya Biasanya yang lain Main sambung-sambung Sambung-sambung Seperti biasa saja sahabat ya Kabel-kabelnya Ini memang Karena ini disediakan Dari sana Jadi ini kita Memang kita pasang ya Sahabat ya Tidak biasanya Kalau dulu juga Kita juga sama Dulu ini Tidak pernah kita digunakan Tapi Seiring waktu berjalan Jadi ini Sekarang kita gunakan Karena ini Ini pabrik Sudah menyetelnya Sahabat ya Mungkin sudah diuji coba Sedemikian rupa Sahabat ya Biar untuk ketahanannya Jadi Alangkah Tidak baik Kalau kita tidak Menggunakannya Sahabat ya Jadi kita pakai saja Semua yang ada Kita habiskan Sahabat ya Untuk menyambung Agar sambungan Kabel yang kita sambung ini Walaupun terendam air Jangka Waktu yang lama Masih tetap aman Sahabat ya Ini bisa menggunakan Head dryer Atau Korek api Seperti ini Sahabat ya Apa saja Kalau tidak ada air Seperti ini saja Sahabat ya Satu persatu Sahabat ya Yang teliti Karena ini Akan terendam air Nantinya Sahabat ya Ini kalau kurang-kurang Teliti Ini akan sangat Berbahaya Sekali Sahabat ya Ingat Sahabat ya Pasang Semuanya Dengan teliti Sahabat ya Dengan tapi Diperhatikan Cara-caranya Semuanya Ini biar Terpasang Semua Tidak Sia-sia Sahabat ya Jangan Diskip-skip Videonya Agar tidak Paham Nah Sahabat ya Nah Ini Sahabat ya Pokoknya Ikuti caranya Satu demi Satu Sahabat ya Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Langsung saja Ini yang warna Bening kini Dengan yang solasinya dulu Karena yang ini lebih banyak Baru kita pakai yang solasi biasa Sampai penuh Sampai ke ujung Baru kita pasang yang 3M Yang 3M yang lengket Kanan kiri ini Kalau yang lain-lainnya Kita tidak bisa menyebut ngomong apa Yang jelasnya itu Paket komplit untuk sambungan pompa celup Satu-satunya kita tidak tahu Nah ini Yang 3M ini semuanya sahabat ya Dari ujung sampai ke ujung Lalu balut lagi dengan yang warna bening ini Karena ini lebih banyak Habiskan semua sahabatnya Jangan disisa-sisa Agar benar-benar Hasilnya maksimal Jangan sayang Disimpan juga untuk apa Terkecuali kalau kuli kaya kami Kalau kuli kaya kami Ini mungkin bisa dipakai di tempat lain Lalu baru Balut solasi lagi sahabat ya Balut lagi dengan solasi Ini yang solasi biasa Yang semuanya bawaan Barut lagi dengan yang bening Yang beningnya Ada 4 Ini ada 4 Oh ya kita habiskan semua Baru kita tutup Selagi pakai selongsongnya ini sahabat ya Sudah tertutup Baru kita bakar sahabat ya Ini bisa dengan cara dibakar Kalau mempunyai alatnya Yang seperti air itu Bisa dipakai sahabat ya Karena ini Kita tidak bawa Jadi kita Cara seperti ini sahabat ya Dengan sahabat Kalau sudah semuanya rata Jangan langsung dimasukkan ke dalam semur bor dulu sahabat ya Biarkan dulu selama 30 menit Biar benar-benar kering dulu sahabat ya Nah ini sahabat ya Hasilnya mantap sahabat ya Review Pompasan E Setengah HP 0,5 HP sahabat ya Mantap Airnya kencang Mantap Oke sahabat Selamat klik lagi Di video kita selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih